bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya masih di tutorial 89 pada kesempatan kali ini saya akan membagi trik bagaimana cara membuat matchup video smartphone untuk keperluan youtube instagram atau media sosial lainnya hanya menggunakan powerpoint bagi sobat yang baru bergabung dengan channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak tertinggal video menarik lainnya mungkin sobat agak bingung dengan apa yang saya maksud di judul ini untuk lebih jelasnya mari kita lihat video ini ini adalah salah satu video youtube saya ini kita lihat nah kalau kita perhatikan ini videonya berada di dalam smartphone padahal ini bukan smartphone beneran ya artinya ini hanya sebuah matchup nah ini video yang akan saya tutorial yang akan saya bagikan ini hasilnya nanti akan seperti ini kurang lebih ya nah matchup video ini kita akan membuatnya di powerpoint oke kita lihat ini powerpointnya nah tampilannya seperti ini kita coba apply ini saya membuatnya hanya menggunakan powerpoint selamat menikmati nah kurang lebih hasil akhirnya seperti itu sebelum kita membuat matchup video untuk youtube atau instagram hal-hal yang perlu sobat siapkan adalah pertama video video yang akan sobat masukkan ke dalam matchup ini itu yang wajib ya kedua sobat harus memiliki gambar atau matchup dari si smartphone itu sendiri contohnya seperti ini ini ada beberapa matchup yang bisa digunakan untuk membuat matchup video sehingga videonya itu seakan-akan berada di dalam smartphone nah bagi sobat yang mau mocap-mocap ini silahkan tuliskan di kolom deskripsi dengan donasi setiklasnya saja oke langsung saja sekarang kita akan buat dokumen baru kita dokumen baru kita pilih blank persentasi nah disini secara default ini tampilan layarnya segini ya nah karena kita akan membuatnya untuk keperluan instagram disini untuk promosi instagram kita masuk ke menu design nah kemudian pilih slide size nah disini kita pilih custom slide size nah disini kita atur ukuran resolusinya karena instagram itu kotak ya satu banding satu jadi disini kita tulis saja misalkan 10 kali 10 10 kali 10 ya kemudian klik oke nah setelah ini kita masukkan gambar watch up yang tadi kita persiapkan ya kita pilih picture ini kalau ini gambarnya terlalu kecil kita bisa menariknya seperti ini sampai full satu layar full satu slide nah tahap berikutnya kita tinggal memasukkan video kita masuk ke video di menu insert kemudian disini ada video nah disini pilih video on my video kemudian kita pilih video yang akan kita masukkan nah ini videonya ya nah kemudian kita klik format ininya kita aktifkan di klik nah sehingga videonya kita taruh di paling bawah nah seperti ini ini kita tidak butuhkan dihapus saja nah videonya berada di bawah nah sekarang kita tinggal atur kita geserkan geserkan segini nah kalau videonya terlalu kecil kita tarik sampai kira-kira muat satu untuk satu smart nah kemudian kita putar untuk mengisi kekosongan kita lepas ya oh sorry kekosongan nah sehingga si video ini berada di dalam di dalam apa namanya smartphone ya untuk melihatnya kita bisa klik disini eh sorry ini terlebih dahulu videonya kita klik kemudian di playback kita disini atur start nya automatically supaya tidak perlu di klik ya sehingga ketika kita memulainya nah nah ini akan langsung memulai tanpa harus mengklik lagi nah di bagian yang kosongnya kita bisa tambahkan watermark kita atau kontak kita agar ketika yang melihat video ini bisa langsung mengkontak kita misalkan saya ini kita lihat selamat menikmati nah itulah setelah ini kita tinggal klik file kemudian kemudian export dan pilih grid pdm disini kita tinggal grid disini kita kasih nama misalkan durasi dari video ini tergantung tergantung jumlah video dan spek spesifikasi dari laptop sobat oke sekian tutorial kali ini jika sobat suka dengan video ini jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar tidak tinggal video dari lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati